Intro Terkuat Dini Seregar mengaku jadi pasar Bang jago aja ampun-ampun Pegiat media sosial Dini Seregar akhirnya mengaku bangga jadi pasar alias pendengung Yang akan menyerang ketika diperlukan Pernyataan itu keluar bukan tanpa sebab Lantaran desakan sejumlah pihak kepada Presiden Jokowi Dodo Untuk menertibkan para bazar Sebagai orang yang mengaku bazar Dini Seregar pun beraksi Melalui akun Twitter pribadinya Dini Seregar menjelaskan Bazar adalah pendengung yang mirip dengan lebah Yang akan bersatu mempertahankan sarang dan menyerang ketika diperlukan Balsa itu dengung Bazar itu pendengung mirip lebah Bersama bersatu mempertahankan sarang Menyerang ketika diperlukan Terang Dini Seregar seperti dikutip pada hari Jumat 12 Februari Dini Seregar mengungkapkan Bazar seperti dirinya baru akan keluar ketika para kadal ingin menguasai dunia Dan para bazar seperti gua Baru keluar ketika para kadal ingin menguasai dunia Siapa lagi yang mau melawan keganasan kadal Para domba Begitu katanya Di cuitan yang lain Dini Seregar juga mengatakan Tudingan istilah bazar RP muncul karena orang-orang yang tak suka dengan bazar pemerintahan Jokowi Yang kalah suara di media sosial Lebih lanjut Dini juga menyebut pendukung Jokowi memang seperti lebah yang tenang dan tak kelihatan saat tidak diganggu Namun akan menyerang ketika ada yang mengusik Sebenarnya tudingan bazar RP itu muncul karena suara mereka kalah di media sosial Pendukung Jokowi itu memang seperti lebah Tenang ketika tidak diganggu dan dampaknya tidak kelihatan Tapi ketika ada yang mau merusak Sarang? Besss Bang jago aja ampun-ampun Wajahnya bentol-bentol Menurut Dini Pendukung Jokowi yang ia kenal memiliki latar belakang sosialita dan juga mapan Ia mengatakan orang-orang tersebut membela Jokowi karena mereka suka dan bukan dibayar Bahkan kata Dini pendukung ini rela mengeluarkan uang saat kampanye Jokowi Yang gua kenal pendukung Jokowi itu banyak banget yang mapan Banyak banget yang sosialita Mereka bela Jokowi karena suka aja dan bukan dibayar Bahkan waktu kampanye mereka rela keluar uang Kalau mereka ini dianggap bazar Gimana bisa tertipkan mereka? Oh mereka merdeka Gak pake nasi bungkus Tugas Dini Sregar Akan tetapi apa yang dikatakan oleh pemerintah Mereka ngaku tidak punya bazar Ahli dalamatika Roy Surya mengatakan dirinya senyum ketika membaca pernyataan Fajrul Rahman Yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak punya bazar Padahal menurut Roy Surya Pegiat media sosial Dini Sregar telah mengakui Bahwa dirinya adalah salah satu dari bazar RP Hal itu Roy Surya ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya Dalam cuitanya itu ia membagikan sejumlah tangkapan layar artikel yang membuat Pemberitaan soal bazar Dalam salah satu artikel berjudul Fajrul Rahman Pemerintah tidak punya bazar Berisikan klaim dari jurubicara Presiden Jokowi Dodo Fajrul Rahman Bahwa pemerintah tidak menggunakan bazar di media sosial Untuk menghadapi kritik dari masyarakat Sedangkan di artikel lainnya berjudul Akhirnya terkuat juga Dini Sregar mengaku dirinya bazar yang keluar Berisikan dengan pengakuan tidak langsung Dini Sregar terkait dirinya adalah bazar pendukung Jokowi Dini menyebut pendukung Jokowi merupakan orang-orang mapan Yang rela mengeluarkan uang untuk membela Jokowi Roy Surya pun mengaku dirinya hanya tersenyum Saat membaca pernyataan dari jubil Presiden Fajrul Rahman yang menyebut pemerintah tak punya bazar Padahal kata Roy Surya Dini Sregar telah mengakui dirinya merupakan salah satu bazar Twip, saya tersenyum Saya baca statement jubil Presiden ini Sebab sudah diakui sendiri oleh salah satu bazar RPC Densi Terangnya dalam akun Twitter pada hari Jumat 12 Februari Selain itu, Roy Surya juga turut melampirkan Takaman layar artikel yang memuat pernyataan dirinya Bahwa harusnya bazar piyaraan pemerintah dikalungi dengan peneng Atau kalung pengenal Agar tidak hanya dikenali oleh majikannya saja Tapi juga bawahannya Oleh sebab itu ingatkan Tahun lalu sudah saya usulkan Agar bazar ini seharusnya Diberi paneng Atau kalung pengenal Agar tidak hanya majikannya saja yang tahu Sebagai sebuah gambaran Roy Surya juga menanggapi sindiran menggelitik Yang dilakukan oleh akun At UGM bergerak terhadap Jokowi Politikus kontroversial ini Membandingkan era pemerintahan Jokowi Dengan presiden terdahulu Dengan menyebutkan berbagai istilah sistem Pemerintahan di masa lalu Yang kini akrab di telinga masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!